menu pagi-pagi hari ini juga mau stop apa yang bisa saya lakukan kemanaan apa yang bisa saya lakukan kemanaan pagi-pagi semangat banget nih kembali lagi saya sama Bang Andre di sini akan memberikan informasi-informasi yang berguna dan juga sangat menarik ya kan Bang Andre Bang Andre nggak lagi ngapain baca koran deket banget sih jaraknya bang udah mulai bang apaan sih pegang gue aja lagi baca berita lo apaan udah mulai nih ngomong-ngomong lo bilang dong kan gue jadi bisa aduh kok nggak ingin pakai tentara sih keren ya keren ya wusss aku pengen banget menjadi pejuang gitu walaupun tidak menjadi pejuang ini tapi pejuang keluargalah kata-katanya tuh masih menyocok di jiwa ya iya iya kan kebetulan hari ini juga ada hari TNI oh ada TNI ya sekarang ya iya oke luar biasa kebetulan tepat hari ini adalah hari TNI iya selamat gua tentara nasional Indonesia tetap berjuang tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia betul sekali dengan nilai-nilai NKRI ya betul ha sah psst lu kayak main petasan mercon tapi keren nih kalo jadi TNI itu ya iya kayak gagah banget ya gagah tapi ya jangan begini ini kan kayak mainan anak tapi saya nyari yang beneran kan gak ada susah ya gak boleh susah gak boleh juga gak boleh sembarangan yaudah lah kita berikan informasi-informasi buat sahabat pagi ada update-update news yang akan kita bacakan juga iya kebetulan tadi saya juga barusan baca berita di koran gitu ya ada apa tentang NASA menemukan air penanda kehidupan di Mars wuh jadi badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA ini bukan NASA Musdaripa bukan ya itu NASA Rapa itu NASA mengatakan bahwa air mengalir di Mars saat ini keren banget nah buktinya ada pada sejumlah foto yang dirilis di web NASA coba liat dong salah satu yang menunjukkan keberadaan air disana adalah foto Kawah Horowitz nah ini dia selain itu Kawah Hale dan Garni juga menjadi bukti adanya air mengalir di Mars pindah negara, pindah pulau, pindah ke Mars pindah ke Mars dan banyak juga kan yang menawarkan apa untuk bermukim di Mars kan iya iya tapi one way ticket one way ticket gak balik lagi disini ya nah di kawah Hale ini pola garis gelap diperkirakan sepanjang 100 meter jadi air diduga mengalir hingga jarak tersebut waduh sumber air sumber air sodekat masih belum diketahui tapi NASA optimis bisa menemukan eksistensi kehidupan mudah-mudahan NASA bisa menemukan dan kita merasakan sumber air sodekat sudekat betul oke lah ya ini kalau bicara soal kehidupan di Mars mungkin bisa jadi juga ya kita bisa pindah ke planet itu dan merasakan kesana baru enggak saya maunya disini aja ya saya juga maunya disini aja kali liburan mau liburan kemana? ke Mars ke Mars woyah hebat banget ya mau keliling Saturnus nih wah siapa tau kan beberapa tahun kemudian bisa terjadi hal tersebut iya tapi ini ngomong-ngomong ini kita kan lagi prihatin ya tentang busibah asap kabut asap sejumlah daerah di daerah kritis ya bukan baru dan lain sebagainya jadi saat kabut asap ini hal yang paling utama yang digunakan adalah masker masker paling penting jadi membuat kesehatan kita terjaga ya karena untuk pemerintah untuk itu pemerintah menghancurkan masyarakat menggunakan masker tapi sayangnya masker yang digunakan belum tepat sesuai dengan standard jadi masker yang biasa gitu yang kain kayak gitu kalau misalnya kita naik ojek masih oke lah cuma one way doang abis itu kan enggak boleh dipakai lagi gitu nah sekarang maskernya harus yang bagus yang bagus karena kalau mau mencari masker yang bagus tersebut apakah bisa disediakan secara benar dan tepat gitu kan kadang-kadang susah juga nyari ya 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 yang paling tepat adalah menggunakan N95 masker jenis ini merupakan jenis masker yang digunakan oleh tenaga medis bagian infeksi dan penyakit menular dan dipercaya mampu menyaring 95% zat yang terdapat di udara ini cocok banget ya karena memang kabut asapnya itu benar-benar sudah dalam kondisi yang kritis yang berbahaya jadi memang untuk masker-masker yang biasa yang tarafnya cuma untuk sekali pakai itu memang udah nggak bisa lagi bisa menahan jadi memang yang diperlukan adalah masker yang seperti ini masker biasa memang di pasaran itu tidak dirancang untuk menyaring partikel mikroorganisme yang dibawa oleh udara masker lain yang diajurkan digunakan adalah masker kain penggunaan masker lain yang dicuci setelah digunakan itu sudah cukup menjamin kebersihan dari partikel polusi yang tersangkut di dalam kain jadi masker kain yang justru lebih baik lah ya nah kita kembali lagi tentang hari ini ya hari tentang memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia tahu nggak sejarahnya TNI? jadi TNI merupakan hasil akhir perkembangan organisasi dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR lalu diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan untuk memperbaiki susunan tentara yang sesuai dengan dasar militer internasional maka diubahlah lagi menjadi TNI dulu mau BKR, TKR, sekarang sudah jadi TNI TNI, ya jayalah TNI Indonesia TNI sekarang juga soal biasa ya dan diresmikan, tanggal berapa diresmikannya? tanggal 3 Juni 1947 oleh Presiden dan TNI juga berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara benar sekali dan hari ini tepat adalah hari TNI ya tugas TNI aja untuk menegakkan kedaulatan negara ke Satuan Republik Indonesia juga selamat melindung agak salah lihat saya ya Pak enggak enggak kalau begitu Komandan sebelum kita memulai tugas kita Pancasila ada berapa Komandan? ada 5 coba tolong sebutkan Komandan 1. Ketuanan Nyama Esa 2. apa ya? kemanusiaan kemanusiaan yang andil dan beradab 3. 3. Persatuan Indonesia 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam manusia warna dan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia siap! Hanri ini katanya cita-citanya pengen jadi tentara betul? betul apa yang kamu lakukan agar cita-cita itu bisa terwujud? sebetulnya kamu jadi Komandan saya jadi prajurit hormat gerak tegap gerak jalani tempat gerak eh 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 sium sium iya iya maaf Komandan maaf maaf ulang lagi ulang lagi jalani tempat gerak berhenti gerak Turun Oh iya Udah Hamri Ada Hamri disini Kenapa kamu bercita-cita ingin menjadi tentara Karena panggilan jiwa Manggilan jiwa oh luar biasa Emang siapa yang manggil Yang manggil siapa Gak tau Apa karena kamu Ingin membela bangsa Indonesia Dan serangan penjajah dan musuh Apa kamu Papa kamu pentara juga Iya Jadi menurun dari papa ya Terus kalau mau jadi tentara Biasanya kamu ngapain aja Di rumah Berlatih terus Latihannya apa itu pengen tau dong kakak Latihnya Baris berbalis Apa lagi ya Udah Udah Kamu umur berapa sekarang Sembilan Sembilan tahun berarti kelas Empat Kelas empat SD SD Kira-kira kamu bisa jadi tentara nanti umur berapa Insya Allah umur 17 tahun 17 tahun Amin Amin Terus kalau di sekolah nih lagi ada baris berbaris Kamu suka jadi komandan upacara gak Iya Sering banget Sering banget Hebat banget dong berarti Di sekolah ikut ex school apa Enggak Ex school apa-apa Enggak Ex school apa-apa ya Iya deh kalau begitu Kamu tau gak tugas dari tentara itu adalah apa Apa ya Ayo Kurang tau Nah kalau menjadi tentara harus tau Tugas tentara nasional Indonesia adalah untuk menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Juga melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara Jadi ada dua tugas pokok TNI Dua 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 tugas pokok TNI adalah operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang Nah begitu Banyak ilmunya jadinya ya Udah siap nih ya Oke Oke Nah sekarang kita akan lihat ada tentara nasional Indonesia menjuarai lomba menembak di Australia Lomba menembak ini diselenggarakan oleh Australian Army Skill at our SD meeting PAD Pada tanggal PAD ya Pada tanggal 20 sampai 30 Mei 2015 Dipak Punyal Dipak Punyal Negara bagian Victoria Perlombaannya merupakan perlombaan bergu dan perseorangan Dan ternyata TNI meraih 28 medali emas 16 medali perak dan 10 medali perunggu Mengalahkan Australia mendapatkan posisi kedua dengan 4 medali emas 7 medali perak Perak dan 5 medali perunggu dan 1 batu akik ya Jadi ada 17 tim dari 14 negara yang mengikuti kejuaraan ini Kamu Andri siapa tadi? Andri 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 kasih tau ya Kalau mau jadi tentara yang paling penting pertama kali itu adalah Patuh kepada orang tua Kemudian belajar yang pintar dan rajin Ketiga Selalu berbagi kepada sesama Nah keempat Apa? Apa? Keempat harus belajar sabar Sabar Nah tentara itu harus sabar Ya betul Boleh panasan Kalau nembak gimana? Kalau setau kamu nembak Gimana tembakannya tadi? Oh ini dia? Coba Kalau ada penjahat Wah si Ini udah ahli banget Coba bunyiin Salah tembak Tapi kalau kendaraan tentara kan ada tank ya? Iya Kamu pernah lihat? Pernah naik gak? Enggak Pernah pegang aja? Pernah pegang? Pernah Tahu artinya TNI singkatan dari apa? Enggak tau Aduh tentara masa gak tau TNI singkatan dari? Tentara Nasional Indonesia Jadi biasa-biasa kalau ditanya sama Pak Guru atau teman-teman Hamri TNI itu apa sih? Tentara Negara Nasional Indonesia Ya Sekarang kita akan melakukan TNI Kamu bisa tanya-tanya langsung Gimana caranya menjadi seorang tentara? Ini ada kolonel C.A.J. Sumirat Kriswana Ses Dispen Angkatan Darat Wah Halo selamat pagi Selamat pagi Pak Andri Selamat pagi Bapak Sumirat ya? Bapak Kris Bapak Kris Oh Bapak Kris Selamat pagi Pak Kris Selamat pagi Iya saya dengan Hesti juga disini Dan pertama-tama kita mengucapkan Selamat hari TNI ya Pak Kris Terima kasih Iya Ini kebetulan juga di pagi-pagi ini kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa Namanya Hamri Umurnya 9 tahun dan bercita-cita menjadi seorang TNI Alhamdulillah Nah Hamri ada yang mau dibisikin? Bisikin tanya Yang mau ditanyakan? Ada Sama Pak Kolonel Apa? Caranya Caranya Kalau jadi Tentara itu bagaimana? Caranya kalau menjadi tentara bagaimana? Katanya Pak Kolonel Ya baik Yang pertama tentu jaga kesehatan Jaga kesehatan Juga kesehatan Makan yang baik Tidur yang cukup Olahraga yang teratur Yang kedua Tentunya belajar Karena Tesnya juga ada belajar Ada Macem-macem itu Ada matematik Ada Ada pelajaran juga Kota umum dan sebagainya Ya Yang ketiga tentu Yang paling utama adalah Harus siap Untuk jadi orang yang disiplin Tuh Siapkah Hamri kamu? Siap Jadi orang yang disiplin TNI itu harus disiplin Siap Betul Gimana Hamri? Kalau menurut kamu Kamu siapkah jadi orang yang disiplin? Siap 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 Bagus Siap Pak Kolonel Iya Ini kira-kira Perayaan Dalam perayaan TNI ini Apa yang sudah dilakukan Pak? Ada yang disiapkan? Apa yang disiapkan mungkin? Persiapannya dapat Diasa dengan baik Dan nanti juga akan ditampilkan Beberapa alat Militer yang terbaru Oh akan ditampilkan ya Yang dimiliki oleh TNI Oh oke Kita doakan saja Semuanya berjalan dengan baik Mudah-mudahan Masyarakat Atau rakyat Indonesia Dapat menyaksikan Apa yang ditampilkan oleh TNI Oke Itu pandai Pak Kris saya mau tanya dong Untuk TNI sendiri nih Kira-kira Saat ini Perkembangannya sudah seperti apa Pak Kris? Pak Kris Iya Jadi memang TNI ini Tidak boleh Ketinggalan zaman Jadi harus mengikuti Perkembangan yang ada Baik kemampuan SDM-nya Maupun peralatannya Tapi tidak boleh lupa Boleh, silakan Pak. Mandiri dan perkhidmatian. Oke, amin. Yang pasti kami sendiri juga harus tetap bersatu, Pak Chris, ya. Betul. Iya. Wah, seperti itu kata Pak Chris tadi bilang. Disiplin yang utama, tuh. Disiplin, ya. Bukan dikelipin. Disiplin, ya.